Pikiran bisa mewujudkan sakit Pikiran bisa mewujudkan semua hal Tentang ketakutan-ketakutan kita Kita tidak bisa memilih Karena semua hal yang terlintas Akan diciptakan oleh pikiran Kemudian kembali lagi ke kita Kita mau apa? Tujuan kita untuk apa? Kemudian kita berjalan di bumi ini Banyak orang ingin menjadi kaya Siapa sih yang tidak ingin menjadi kaya? Banyak orang yang kemudian mencari cara Untuk menjadi kaya dengan cepat Entah dengan pelatihan-pelatihan mendatangkan uang Pelatihan-pelatihan mengolah pikiran Untuk men-track sesuatu Menarik sesuatu Mewujudkan keinginan Mewujudkan mimpi Dan banyak hal yang terkait dengan Pewujudan-pewujudan Dari attract kita terhadap sesuatu Tapi Jarang sekali yang bercerita tentang Latar belakang Dan sisi-sisi yang menyertai Dari kejadian-kejadian Ketika kita Mewujudkan sesuatu Melalui kekuatan pikiran kita Ada sebuah cerita legenda yang menarik Tentang Kekuatan pikiran Kekuatan Pewujudan Yang mungkin saja bisa menginspirasi Kita semua Saya akan menceritakan kembali Untuk sahabat-sahabat Tahtera semuanya Sahabat-sahabat Kita mengenal banyak sekali Kisah Legenda Mitos Yang berkaitan dengan Pohon kehidupan Sebuah pohon Yang bisa Mengantarkan seseorang Untuk hidup abadi Bahkan Mewujudkan Keinginan-keinginan Dan mimpi-mimpinya Bila dia menemukan pohon itu Dalam legenda yang sangat kuno Pohon itu Dinamakan Kalpareksa Jawa menyebutnya Kalpareksa Kemudian Bahasa Indonesia menyebutnya Kalpataru Nah untuk itulah Maka tujuan Diberikannya Penghargaan Kalpataru Adalah untuk mereka Yang Berhasil Melestarikan Lingkungan Atau alam Di tradisi Islam Itu ada Pohon Yang kemudian Disebut juga Sebagai Sidrat Al-Muntaha Atau Pohon bidara Pohon kehidupan Pohon keajaiban Kemudian Ada juga Yang menyebutnya Sebagai Pohon body Pohon yang Mencerahkan Jadi banyak sekali Istilah Dan Nama-nama Pohon Di dunia ini Yang menjadi Sebuah kisah Bahwa Pohon itu Membawa Sebuah Keajaiban Bagi manusia Yang menemukan Atau yang duduk Di bawahnya Nah Sahabat-bahterak Pada zaman dulu Ada Seorang Yang Hidupnya Kekurangan Dia miskin Mau beli Ini gak bisa Mau beli Itu gak bisa Bahkan Makan Gak teratur Sehari makan Sehari tidak Bahkan mungkin Dia Berpuasa Karena Tidak bisa makan Kok inginannya Untuk menjadi kaya Itu berapi-api Kemudian Dia bertemu Dengan seorang guru Guru itu Bilang kepadanya Kalau kamu ingin Menjadi kaya Kalau kamu ingin Keinginanmu Bisa terwujud Apa yang kamu Pikirkan terwujud Apa yang kamu Impikan bisa terwujud Apa saja Yang ada di benakmu Bisa terwujud Tentu Orang ini Sangat senang sekali Wah Kalau saya bisa Katanya Saya akan Mewujudkan Hal-hal Yang selama ini Belum bisa Saya wujudkan Tentu Saya akan menjadi Kaya raya Katanya Kemudian Dia bertanya Kepada guru tersebut Bagaimana caranya Dia bisa Menarik Semua hal Mewujudkan Semua keinginan Dan mimpinya Guru itu bilang Kamu harus Melakukan Perjalanan jauh Sehingga Kamu nanti Akan bertemu Dengan Pohon yang besar Pohon itu Bernama Kalpareksa Dimana ketika Kamu sudah Menemukan Pohon itu Atau bahkan Kemudian kamu Duduk Di bawahnya Apapun Yang jadi Keinginanmu Mimpimu Yang terlintas Di dalam pikiranmu Semuanya Akan terwujud Nah Orang ini Berapi-api Karena memang Dia mempunyai Sifat Yang ingin Kaya Karena latar belakangnya Memang dia Kekurangan Mulailah Orang ini Melakukan Perjalanan Yang jauh Untuk mencari Pohon tersebut Orang ini Tidak tahu Pohon itu Seperti apa Bahkan Nama pohon Yang disebut Oleh guru Tadi Kalpareksa Baru pertama Kali itu Dia dengarkan Tetapi Tidak putus asa Dia melakukan Perjalanan Untuk mencari Pohon itu Entah dimana Dia menyusuri Sungai Dia naik Gunung Menembus Padang Bahkan Kemudian Tanah Tandus Dia jalani Tapi Sampai Kemudian Perjalanan Perjalanan Di dalam Hari-harinya Dia belum Menemukan Pohon itu Atau paling tidak Dia belum Menemukan Ciri Pohon itu Seperti apa Karena Lelah Suatu hari Orang ini Memutuskan Untuk istirahat Sebentar Ya bahkan Satu malam Dua malam Tadinya Dia tidak pernah Beristirahat Panjang Karena Keinginannya Sangat Menggebu-gebu Untuk Mewujudkan Mimpi-mimpinya Saat itu Dia sangat Lelah Dan Dia duduk Di Bawah Sebuah Pohon Kemudian Dia berpikir Wah Kalau aku Punya uang Tentu aku Bisa membeli Kuda Tidak Jalan Seperti selama Ini Apa yang Terjadi Tiba-tiba Uang Muncul Di depannya Dia kaget Apa yang Terjadi Dengan diriku Aku Tadi hanya Berpikir Bahwa Kalau aku Punya Uang Aku Tentu Bisa Membeli Kuda Sehingga Aku Tidak Lelah Setelah Uang Muncul Kuda Muncul Di depannya Lalu Kemudian Dia berpikir Lagi Aku Haus Aku Ingin Minum Minuman Yang Paling Enak Tiba-tiba Muncul Minuman Yang Paling Enak Di depannya Kemudian Dia curiga Dia melihat Ke atas Jangan-jangan Ini Pohon Yang Bisa Mewujudkan Keinginan Mimpi-mimpi Manusia Kemudian Dia berpikir Lagi Selama ini Aku gak Punya Rumah Langkah Indahnya Langkah Senangnya Kalau aku Mempunyai Istana Apa yang Terjadi Sebuah Istana Muncul Di depannya Istana Ada Uang Ada Kuda Ada Kemudian Dia berpikir Lagi Siapa yang Menemani aku Di dalam Istana Tentu Tentu Kalau aku Ditemani Dengan Istri-istri Yang cantik Banyak Aku Sangat Bahagia Saat itu Juga Muncul Wanita-wanita Cantik Yang Menjadi Istrinya Kemudian Dia berpikir Pengawal Aku butuh Pengawal Kalau sudah Seperti ini Menjaga Istana Menjaga Istriku Menjaga Hartaku Muncul Pengawal Apapun Yang ada Di pikirannya Muncul Apapun Yang terlintas Di pikirannya Mewujud Dia Bilang Aku Sudah Menemukan Ilmu Tentang Pohon Yang bisa Mewujudkan Semua Keinginanku Kemudian Karena Dia punya Istana Dia punya Istri Dia punya Harta Yang banyak Dia punya Kuda Yang bagus Bagus Dia juga punya Pengawal Apa yang Dia pikirkan Wah Kalau Suatu saat Aku Dijemput oleh Malaikat Maut Tentu aku Kehilangan Ini semua Dia takut Dengan Malaikat Maut Dia takut Dengan Malaikat Yang menjemputnya Untuk Sebuah Akhir Yang disebut Kematian Saat itu Juga Muncul Malaikat Maut Di depannya Dia kaget Sama sekali Kemudian Dia berpikir Harus Hilang Malaikat Maut Itu Malaikat Maut Hilang Kemudian Dia berpikir Bagaimana Supaya Aku bisa Menjaga Diriku Dari Malaikat Maut Ini Oh Kalau Begitu Aku harus Punya Penjaga Penjaga Goib Penjaga Penjaga Dari Jin Jin Yang sangat Kuat Sehingga Malaikat Maut Tidak Bisa Mendekatiku Munculah Ratusan Jin Yang Menjaganya Kemudian Dia berpikir Setiap hari Bahwa Dia takut Kehilangan Semua hal Yang sudah Dia ciptakan Selama ini Awalnya Dia takut Kehilangan Istri-istrinya Pada suatu malam Dia Menjadi Sangat Takut Bagaimana Kalau Istriku Menjadi Tua Rentah Saat Itu Juga Istrinya Menjadi Tua Bagaimana Kalau Istriku Kemudian Meninggal Saat Itu Juga Istrinya Meninggal Bagaimana Kalau Aku Sakit Dia Takut Sekali Pikiran Yang Terlintas Tentang Ketakutan Bagaimana Kalau Kemudian Aku Sakit Saat Itu Dia Sakit Apapun Yang Terlintas Di Pikirannya Mewujud Apapun Yang Terlintas Di Pikirannya Tercipta Ketakutannya Tentang Sakit Dia Menjadi Sakit Kemudian Dia Berfikir Kalau Ada Tabib Yang Bisa Mengobati Sakitnya Dan Sembuh Tentu Dia Seorang Tabib Yang Sangat Sakti Munculah Tabib Untuk Mengobati Dia Tapi Begitu Dia Merasa Ketakutan Ketakutan Akan Sakit Dia Sakit Walaupun Kemudian Dia Bisa Menciptakan Tabib Untuk Menyembuhkan Dirinya Dia Ketakutan Akan Malaikat Maut Muncul Malaikat Maut Walaupun Kemudian Bisa Diusir Oleh Pasukan Pasukan Jin Tetapi Ini Berlangsung Setiap Hari Berlangsung Setiap Saat Di Satu Sisi Dia Bisa Mewujudkan Melahirkan Keinginan Keinginannya Yang selama Ini Belum Bisa Tercipta Kekayaan Kekuasaan Kepemilikan Dari Harta Barang-barang Yang dimiliki Istri Yang Banyak Istana Wilayah Kekuasaan Semuanya Tercipta Begitu itu Terpikirkan Tetapi Di sisi lain Dia Ketakutan Akan Kehilangan Semua Hal Termasuk Kesehatan Dirinya Dan Itu pun Tercipta Berulang Kali Seperti Itu Dia Sakit Keras Ditembuhkan Oleh Tabib Dia Takut Malaikat Maut Menjemputnya Para Jin Yang Menjaganya Mengusir Malaikat Maut Itu Kemudian Hampir Setiap Hari Dia Tidak Bisa Melepaskan Diri Dari Ketakutan Itu Takut Sesuatu Yang Dimilikinya Hilang Takut Semuanya Akan Musnah Takut Dirinya Meninggal Takut Dirinya Sakit Keras Takut Dirinya Tua Rentah Tetapi Dia Tidak Bisa Lari Dari Itu Apapun Yang Dipikirkan Tercipta Baik Itu Tentang Keinginannya Baik Itu Tentang Ketakutannya Dan Hari Harinya Hanya Dipenuhi Oleh Hal Hal Itu Menciptakan Merusaknya Dia Senang Kemudian Ketakutan Dia Sehat Kemudian Dia Sakit Semakin Lama Dia Berpikir Bagaimana Aku Bisa Menikmati Ini Semua Setiap Hariku Apapun Yang Aku Pikirkan Bisa Tercipta Tetapi Apapun Yang Aku Takutkan Itu Tercipta Juga Dan Dia Tidak Bisa Memilih Antara Itu Karena Pohon Kalpareksa Hanya Mengenal Tentang Pikiran Yang Muncul Bukan Tentang Apa Yang Disenangi Atau Apa Yang Dihindari Bukan Tentang Apa Yang Akan Didapatkan Dan Bukan Tentang Apa Yang Ditakutkan Semuanya Muncul Begitu Saja Lalu Di Akhir Harinya Karena Dia Sangat Capek Dia Tidak Bisa Mengendalikan Apapun Yang Diinginkan Ditakutkan Diharapkan Dan Ditolak Kemudian Dia Keluar Dari Istananya Dia Keluar Menjauhi Pohon Itu Sampai Di Suatu Tempat Yang Jauh Kemudian Dia Memutuskan Untuk Pulang Kembali Dan Menjalani Hari-hari Seperti Sebelum Dia Menemukan Pohon Itu Dia Bertemu Lagi Dengan Guru Itu Kemudian Dia Sujud Di Depan Guru Tersebut Dan Dia Bilang Pada Guru Tersebut Guru Aku Tidak Butuh Pohon Itu Aku Tidak Butuh Pohon Yang Bisa Menciptakan Yang Bisa Menarik Dan Bisa Mewujudkan Semua Keinginanku Aku Hanya Butuh Dapat Menjalani Kehidupan Ini Dengan Bahagia Guru Sang Guru Tersebut Tersenyum Karena Orang ini Mengalami Sesuatu Yang Bisa Menyadarkan Dirinya Sendiri Bahwa Pikiran Bisa Mendatangkan Apa Saja Dan Kadang Kita Hanya Tertarik Ketika Pikiran Itu Mendatangkan Kekuasaan Mendatangkan Kekayaan Mendatangkan Keberlimpahan Mendatangkan Bentuk-bentuk Materi Yang Lain Kita Tidak Pernah Berpikir Bahwa Ketika Kita Mengolah Pikiran Untuk Bisa Attract Apa Saja Untuk Bisa Mewujudkan Apa Saja Itu Termasuk Pikiran Bisa Mewujudkan Penderitaan Pikiran Bisa Mewujudkan Sakit Pikiran Bisa Mewujudkan Semua Hal Tentang Ketakutan Ketakutan Kita Kita Tidak Bisa Memilih Karena Semua Hal Yang Terlintas Akan Diciptakan Oleh Pikiran Kemudian Kembali Lagi Ke Kita Kita Mau Apa Tujuan Kita Untuk Apa Kemudian Kita Berjalan Di Bumi Ini Untuk Apa Juga Nah Sahabat Bahtera Legenda Tentang Pohon Tadi Kalpareksa Kalpataru Sidrot Almuntaha Pohon Bidara Pohon Bodi Dan Mungkin Di Tempat Anda Masing-masing Mempunyai Nama-nama Pohon Yang Mempunyai Legenda Yang Sama Pohon-pohon Itu Cerita-cerita Di balik Pohon Itu Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Bukan Tentang Apa Yang Ingin Kita Ciptakan Tetapi Legenda Pohon Itu Mengajarkan Kepada Kita Tentang Apa Yang Kita Bisa Nikmati Hari Ini Saat Ini Di Dalam Kehidupan Kita Mudah-mudahan Cerita Legenda Tentang Pohon Ini Bisa Menginspirasi Kita Semua Mengisi Hari-hari Kita Dengan Kebahagiaan Yang Kita Putuskan Sendiri Bukan Bukan Tentang Apa Yang Kita Miliki Tetapi Apa Yang Kita Jalani Dan Bisa Kita Berikan Kepada Kehidupan Semoga Bermanfaat Terima kasih Dan Berikan